Yang pemirsa pernikahan Putri Presiden Jokowi Dodo, Kahian Ayu dan Bobi Nasution yang dilaksanakan besok 8 November 2017 akan lekap dengan konsep Jawa klasik. Pada acara resepsi, kedua mempelai akan menggunakan pakaian adat Jawa basahan disertai jarik batik motif sidomukti dan dodot alas-alasan. Sumaryono, seorang jururias di kota Solo, Jawa Tengah, dipercaya keluarga Presiden untuk menyiapkan pakaian Kahian Ayu dan Bobi Nasution dan menjadi jururias dalam acara resepsi 8 November besok. Motif sidomukti ini dipercaya menyampaikan pesan dan harapan agar hidup pasangan pengantin sejahtera. Dalam motif sidomukti terdapat gambar joli dan gambar sayap yang menyimbolkan tentang kemapanan dan status sosial. Sementara itu di atas kain jarik akan dibalutkan lagi sebuah kain yang dalam adat Jawa dinamakan kain dodot. Dalam resepsi besok, Kahian Ayu dan Bobi Nasution akan menggunakan kain dodot bermotif alas-alasan. Untuk dodot alas-alasan yang akan dikenakan kedua mempelai, terdapat ornamen burung, gajah, dan menjangan yang akan menggabarkan sifat waspada serta kesinggapan menghadapi tantangan hidup ke depan. Selain Sumaryono, busana pengantin juga dirancang oleh Hanif Aisyah dari Butik Cili. Hanif Aisyah dipercaya mempersiapkan busana untuk prosesi siraman malam midodareni dan akad nikah. Dari Solo, Jawa Tengah, Sebtian Toro melaporkan.